Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Ananda Apa kabarnya nih Jumpa lagi bersama ibu Ibu Rika masih dalam mata belajaran Budaya Melayu Riau Budaya Melayu Riau yang hari ini Yaitu di kelas 1 Mengenai ukuran jangka Nah untuk anak-anak ibu Lebih pahamnya lagi Kamu bisa simak video ini Sampai akhir Taukah kamu apa itu ukuran jengkal? Ukuran jengkal adalah panjang dari ibu jari hingga kelingking Nah Ananda Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih jauh Ada baiknya kita mengingat dan mengenal kembali nama-nama jari Mari bersama-sama kita menyebutkan nama-nama jari Yang pertama ibu jari atau jempol Yang kedua telunjuk Yang ketiga jari tengah Yang keempat jari manis Dan yang paling kecil yaitu kelingking Jadi Ananda ukuran jengkal itu panjang dari ibu jari hingga kelingking Taukah kamu Ananda Pada zaman dahulu Ukuran jengkal digunakan Untuk mengukur panjang dan tinggi suatu benda Nah rupanya ukuran jengkal ini masih digunakan pada zaman sekarang Karena dengan jengkal kita sudah bisa mengukur panjang tinggi suatu benda Tapi perlu kamu ingat ya Ananda Ukuran jengkal ini merupakan ukuran yang tidak baku Karena ukuran jengkal setiap manusia itu berbeda-beda Sehingga hasil ukurannya akan berbeda-beda pula Ukuran jengkal orang dewasa lebih panjang dibandingkan dengan ukuran jengkal anak-anak Bagi orang dewasa menggunakan jengkal untuk melakukan suatu pekerjaan Seperti mengukur tinggi panjang suatu benda Sedangkan pada anak-anak ukuran jengkal digunakan untuk bermain Pasti Ananda sekalian pernah menggunakan jengkal ketika bermain bukan? Ananda sekalian selain ukuran jengkal masih ada juga yang lain ukuran yang tidak baku Yang bisa kamu gunakan untuk mengukur seperti hasta, depa, dan langkah kaki Baiklah Ananda selanjutnya Ibu akan mencontohkan bagaimana mengukur panjang suatu benda menggunakan jengkal Di sini ibu akan mencontohkan mengukur panjang meja Letaklah kelapak tanganmu di salah satu sisi meja yang akan diukur Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan Nah jadi panjang meja tersebut adalah delapan jengkal Bagaimana Ananda? Mudah bukan? Kamu bisa juga mempraktekannya di rumah Selain mengukur meja, kamu bisa mengukur benda apa saja Seperti buku tulis, gelas, dan penggaris Bahkan kamu bisa mengukur tinggi badan dengan jengkal Ayo coba lakukan di rumah Nah itu dia tadi materi yang sudah ibu jelaskan Mengenai ukuran jengkal Mudah-mudahan anda-anda semua dapat memahami apa yang ibu sampaikan Jika kamu kurang mengerti Kamu boleh ulang sekali lagi video ini sampai kamu paham Baiklah ibu ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk mengetahui sampai dimana pemahaman kamu Mengenai materi yang telah ibu jelaskan Maka disini ada beberapa soal yang ibu buat Untuk kamu kerjakan di rumah Satu, apa itu ukuran jengkal? Dua, apa nama lain dari jempol? Tiga, jari apa yang paling kecil? Empat, berapa jengkal panjang buku tulismu? Lima, berapa jengkal panjang pensilmu? Nah itu dia tadi anak anda Latihan-latihan yang bisa kamu kerjakan Selamat bekerja